Terima kasih Nah jadi bagaimana cara kita menyingkapi keduanya, kedua pendapat ulama tersebut Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Memang tidak kita pungkiri ada dua pendapat tentang maulid nabi Secara garis besar, intinya ada yang melarang, ada yang menganjurkan justru Yang melarang alasannya adalah tidak pernah dicontohkan atau diajarkan Apalagi diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW Sehingga disebutlah dengan bid'ah Sesuatu yang baru di dalam urusan agama Hadisnya yang seringkali dijadikan argumen adalah Dimana nabi bersabda, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar Bahwasannya segala yang baru yang disebut bid'ah itu adalah sesat Dan segala yang sesat itu dicampakkan ke api neraka Nah ada pun yang justru menganjurkan bagaimana pandangannya terhadap hadis ini Yang pertama-tama yang ingin saya tegaskan barangkali Bahwa dua pendapat ini kita hargai dan kita hormati Dan kedua pendapat ini haruslah pula saling menghormati dan menghargai Tetapi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri Bahwa ada namanya rakyul jumhur Rakyul jumhur ini adalah pendapat mayoritas Mayoritas ulama sejak salaf sampai khalaf Sampai saat ini Mayoritas ulama atau jumhur ulama Berfatwa atau berpendapat bahwa Maulid nabi bukanlah bid'ah yang sesat Yang dicampakkan ke api neraka Mengapa demikian? Karena konteks hadis kullu bid'atin dolalah Segala sesuatu yang baru itu adalah sesat bid'ah Dan dicampakkan ke api neraka Segala sesuatu di sini Para ulama menjelaskan bahwa Itu disebut dengan umum Yiradubihil khusus Lafaznya umum maksudnya khusus Dan itu banyak dalam Redaksi hadis-hadis maupun ayat-ayat lainnya Contoh dalam hadis dikatakan Semua anak adam alias manusia Itu berdosa Penuh dengan dosa Hadisnya begitu Tapi pertanyaannya Apakah iya semua manusia berdosa? Lalu bagaimana dengan para nabi dan rasul? Bukankah para nabi dan rasul juga manusia? Ternyata manusia Dan apakah banyak dosanya? Tidak Maka disitulah muncul kaedah Umum yiradubihil khusus Lafaznya memang umum seluruhnya Tapi maksudnya ya tidak seluruhnya Hadis lain misalnya Semua kalian adalah Pemimpin Dan setiap kalian adalah Bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin Nah disitu juga lafaznya Kalian semua Semua kalian Tetapi Apakah benar semuanya menjadi pemimpin? Bukankah ada justru beberapa Kriteria yang justru tidak boleh memimpin? Sebutlah anak kecil Sebutlah orang gila dan lain-lain Orang bodoh Itu malah dilarang memimpin Lalu bagaimana dengan hadis Kalian semua adalah pemimpin? Disitulah sekali lagi kaedahnya Umum Lafaznya umum Seluruh kalian Seluruhnya Tetapi maksudnya adalah Tertentu saja Begitu juga Segala yang baru itu Sesat Lafaznya segala Seluruh yang baru Tetapi maksudnya adalah Tertentu saja Yang mana yang baru yang menyesatkan Dan dicampakkan ke api neraka Yaitu yang baru Namun bertentangan secara prinsipil Dengan prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam Dikuatkan makna ini oleh sebuah hadis lain yang juga sahih Dimana Nabi mengatakan Barang siapa membuat tradisi baru Yang mulia di dalam Islam Maka Maka dia dapat pahala besar Dan mengalir kepadanya Pahala orang-orang yang meneruskan tradisi itu Sampai hari kiamat Justru hadis ini Memotivasi untuk membuat hal baru di dalam Islam Nansana fil Islam Barang siapa membuat tradisi baru di dalam Islam Tentunya yang dimaksudkan adalah Tradisi baru yang tidak bertentangan Dengan prinsip agama Islam Ada pun yang bertentangan Maka itulah yang sesat Dan itulah yang dicampakkan ke api neraka Nah pemahaman atau pendapat inilah Yang dipegang oleh Jumhur Oleh mayoritas ulama Sehingga tidaklah kita heran Kita saksikan di seluruh dunia Hampir di seluruh dunia Termasuk di Mekah, Madinah, di Mesir Di Yaman, di Maroko Di seluruh dunia, di India Juga di Indonesia Bahkan mungkin lebih-lebih Semuanya merayakan Dan menghidupkan Maulik baginda Rasulullah S.A.W Wallahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya membuat tanya Kan kita mengenal banyak sekali Tentang salawat Nabi Tetapi salawat yang manakah Salawat yang paling sahih Yang diajarkan Rasulullah S.A.W Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah pertanyaan ini juga Mengingatkan saya Untuk Menekankan bahwa Perayaan-perayaan maulid Apabila diisi dengan bacaan-bacaan salawat Nah itu kan bagus Dengan salaturrahim Dengan pengajian Dengan membaca sirah Membaca tentang kisah Nabi Memotivasi umat untuk bersalawat Dan mendekati Nabi Mencintai Nabi Itu kan hal-hal yang mulia Tergantung bagaimana isinya Tradisi apapun tergantung isinya Makanan banyak Banyak makanan baru Yang tidak ada di zaman Nabi Berbagai menu Banyak bermunculan Bagaimana cara kita tahu Hukumnya Apakah sebatas tidak ada di zaman Nabi Lalu kemudian haram Dan karena bedah Tentu tidak Tapi kandungannya Selama halal Maka halal Dan apabila ada yang haram Maka haram Lagipula Jika kita mengatakan Segala yang baru adalah Sesat Ya Kita ini sendiri semuanya sesat Karena kita baru tidak ada di zaman Nabi HP Kecamata Paju kita Celana Pintu Apapun namanya yang ada sekarang Tidak ada di zaman Nabi Seharusnya itu pun juga dicampakkan ke api neraka Tetapi Kalau kita katakan Oh bukan itu maksudnya Yang dimaksudkan yang bidah adalah dalam hal ibadah Lalu jika kita katakan demikian Maka Tanpa kita sadari Kita sendiri Memaknai bahwa kuluh itu tidak semuanya Kalau kita betul-betul katakan Kuluh bidah segala-gala yang baru itu Harusnya juga semuanya Lampu apapun semuanya Sarum batik Ya mobil Sepada motor Tapi kalau kita sudah membaginya Tanpa kita sadari Kita membaginya Oh ada baru dalam hal ibadah Ada baru dalam hal Di luar ibadat Mu'amalat misalnya Ya kalau kita sudah bisa membaginya Berarti kita sendiri sepakat bahwa Kuluh itu tidak semuanya Nah jika demikian Maka Tidak salah juga Bila dibagi Bidah apa Bila dibagi kemudian juga Ada tradis Ada hal baru yang mulia Dan ada hal baru yang tidak mulia Sebagaimana ditekankan oleh hadis Yang baru dibacakan tadi Perbicara tentang Banyaknya salawat Ini juga ada sangkut pautnya Dengan masalah bidah Karena banyak salawat Salawat atau redaksi salawat Yang tidak diajarkan oleh nabi Sehingga dikatakan bidah Ketekatlah salawat Nahdata Salawat Nariyah Salawat Tibbil Qulub Salawat Banyak sekali jenis salawat Kalau pertanyaannya Mana yang paling sahih Ada Yaitu salawat Ibrahimih Namanya Yang kita baca ketika Salat Atau Tahiyyat Ya terutama Tahiyyat akhir Sahih dalam arti Jelas Nabi pernah menajarkan Redaksi itu Tetapi Kalau kita bicara Salawat yang Boleh dibaca Tentu saja Semua salawat itu Boleh dibaca Walaupun tidak diajarkan oleh nabi Walaupun tidak diajarkan oleh nabi Kenapa demikian Karena perintah bersolawat sendiri Tidak sifatnya mengikat Harus saya jelaskan Dan harus kita pahami Ada hukum yang sifatnya mengikat Ada yang tidak Contoh Nabi mengajarkan Solat lima waktu Sifatnya mengikat Dua rakaat Subuh Tiga rakaat maghrib Hadap Qiblat Dan lain-lain Ada yang dilakukan oleh nabi Tapi tidak sifatnya mengikat Contoh nabi beristighfar Sehari 70 Pertanyaannya Apakah tidak boleh Lebih dari 70 Kita beristighfar Ribuan kali pun boleh Kenapa Karena itu Sifatnya tidak mengikat Dan itu hanya bisa dipahami Dengan mengaji Belajar Ya Nabi Misalnya Makan Berapa kali sehari Atau berapa biji kurma Itu juga tidak mengikat Sehingga boleh kita makan Lebih dari itu Dan seterusnya Nabi bersedekah Sekian Nabi apa Nabi Boleh lebih Karena ada yang sifatnya mengikat Ada yang tidak Doa pun demikian Nabi mengajakkan Rabbana Adina Fitun Hasenah Rabbana Hablan Amin Azwajina Doa Dalam Al-Quran Tapi apakah Nabi mengikat Doa itu saja yang boleh Tidak Silahkan berdoa Apa saja Nah salawat adalah Kategorinya Masuk dalam doa Karena dia Kita berdoa kepada Allah Agar Allah memberi salawat Dan salam kepada beliau Jadi silahkan Malah ada satu hadis sahih Dalam sahih Bukhari Ketika Nabi Mengajarkan Tahiyat Tahiyatullah Salawatul taibat Assalamualaikum Nabi Itu Relaksinya Diajarkan oleh Nabi Doa Lalu Nabi Mengajarkan doa Selepas tahiyat Alias sebelum salam Lafaz doa Yang diajarkan oleh Nabi Dalam hadis Allahumma ini Auzul Bika Min Azab Al-Qabar Min Fitnatul Mahya Wal Mamat Min Fitnatul Masyihat Dajjal Kan itu Lanjutan hadisnya ini Perhatikan Disana Nabi Mengatakan dengan tegas Summa yadu'u Masya'a Min Ad-Dua Atau Summa yadu'u Min Ad-Dua'i Ma'ahabba Dan lafaz-lafaz lainnya Banyak riwayatnya Yang artinya adalah Nabi mengatakan Kemudian Dia berdoa Dengan doa Apa saja Yang ia inginkan Apa maksud Nabi Mengatakan seperti itu Di ujung Hadisnya Seakan-akan Nabi ingin mengatakan Jangan cukup Sama doa Yang saya ajarkan Tapi berkreasilah Jadi Nabi Sebenarnya memotivasi Dan itu Di dalam sholat Makanya para ulama Mengatakan Boleh berdoa Apa saja Di dalam sholat Menjelang salam itu Yang boleh berdoa Minta apa saja Itu dalam Fikih Diajarkan Demikian Boleh Jika di dalam sholat Boleh Bermelafazkan Doa-doa Yang tidak Diajarkan Nabi Dalam sholat saja Boleh Apalagi di luar sholat Di saat Dan ini yang kita doakan Adalah salawat dan salam Kepada Nabi besar Muhammad S.A.W. Tentu saja Semuanya boleh Dibaca Dan diamalkan Karena semuanya Isinya adalah Kemuliaan Dan permohonan Salawat dan salam Yang setinggi-tingginya Kepada junjungan Alam semesta S.A.W. Wallahu ta'ala Ala wa'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz Jadi pertanyaan saya Apa saja yang harus kita amalkan Untuk menunjukkan rasa kecintaan kita Kepada Rasulullah S.A.W. Itu saja pertanyaan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertanyaan sebelumnya Tentang salawat Tentu saja Salawat adalah Salah satu Cara utama Dalam menunjukkan Kecintaan kita Kepada Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Ketika kita bersalawat Mungkin ada yang bertanya Itu kan kita memohon Kepada Allah Agar Allah memberikan Salawat dan salam Kepada beliau Berarti kan Seakan-akan Kita Berarti Beliau itu butuh Berarti Ya ini sebenarnya Dari luar Islam ya Yang tidak Tidak senang dengan Islam Katanya begitu Katanya Kalau Nabi Muhammad itu mulia Ngapain harus didoakan oleh umatnya Kan begitu Nah bagaimana Memecahkan itu Sebenarnya Yang mendapatkan Mampat bukan Nabi Tapi kita yang bersalawat Itu sebenarnya Ketika kita bersalawat Walaupun lafaznya itu Memohon Salawat dan salam Allah kepada Nabi Tapi hakikatnya Kita yang dapat Untungnya Kenapa Karena dengan Salawat itu Kita Mereka mendapatkan Syafaat Syafaat beliau Mendapatkan Rahmat Allah Mendapatkan Berbagai Kenikmatan Ya itu Hanyalah Sebut saja Sebagai Proposalnya Dengan banyak Bersalawat Maka Jalan Mendapatkan Rahmat dan Nikmat Allah Itu lebih besar Kenapa Karena pintu Nikmat dan Rahmat Allah Adalah Rasulullah S.A.W. Dimana Allah Tegaskan Tidaklah kami Utus Engkau Wahai Muhammad Kecuali Sebagai Rahmatnya Allah Ekspresi Rahmat Allah Jalan dan Pintu Rahmat Allah Kepada Alam semesta Bagaimana Agar Alam semesta Dan kita Sebagai Manusia Dapat Bagian Banyak Dari Rahmat Allah Itu Dengan Banyak Bersalawat Dengan Banyak Bersalawat Semakin Banyak Selawat Semakin Banyak Nikmat Dan Rahmat Artinya Apa Yang Paling Banyak Bersalawat Dia Yang Paling Dapat Banyak Bagian Nikmat Dan Rahmat Dari Allah S.W.T Karena Pintunya Lebih Dibuka Selebar Lebarnya Yaitu Pintu Rahmat Allah Dan Pintu Nikmat Allah Allah Rasulullah S.A.W. Nah Untuk Banyak Bersalawat Dan Banyak Memuji Selain Itu Yang Paling Yang Tidak Kalah Penting Adalah Mengenal Beliau Kok Mengenal Beliau Karena Yang Diwajibkan Kepada Kita Sesungguhnya Selain Selawat Adalah Beriman Pertama Ya Beriman Mencintai Bahkan Ada Hadis Mengatakan Tidak Sempurna Iman Seorang Kecuali Beliau Lebih Dicintai Daripada Semuanya Yang Ketiga Mentaati Perintahnya Beriman Mencintai Dan Mentaati Persoalannya Bagaimana Agar Itu Terwujud Dengan Baik Dan Benar Dengan Mengenal Sosak Beliau Dengan Mengenal Sosak Beliau Maka Semua Ini Akan Mengalir Dengan 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 Sendirinya Ya Secara Alami Selawat Pun Akan Reflex Terus Terlantunkan Menghiasi Apa Namanya Lisan Kita Mengenal Beliau Bagaimana Membaca Mengkaji Sirah Mengkaji Syamail Mengkaji Khasais Banyak Banyak Mengaji Tentang Beliau Membaca Sejarah Lalu Disitu Kita Akan Banyak Berselawat Membaca Kitab Kitab Sunnah Kan Setiap Kita Membaca Hadis Kala Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Berselawat 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 Perlahan Perlahan Itu Menjadi Amalan Sehari Hari Kita Berselawat Memuji Dan Mengkaji Dengan Yang Tiga Ini Insyaallah Kita Semakin Dekat Dengan Beliau Kalau Sudah Dekat Dengan Beliau Maka Otomatis Dekat Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin